Intro Perayaan gawai atau pesta panen dalam masyarakat Dayak umumnya digelar dengan satu makna. Yakni mengucap syukur kepada Tuhan atas panen yang dihasilkan. Namun beberapa tahun sebelumnya tidak dirayakan lagi secara komunitas karena pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita. Di Kabupaten Bengkayang, khususnya di Desa Cipta Karya, perayaan gawai mulai kembali digelar. Tapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan sudah dipastikan bahwa warganya sudah menerima vaksin COVID-19. Perayaan gawai di desa ini juga dirangkai dengan menggelar permainan-permainan rakyat. Dengan tujuan memperkenalkan permainan, tradisi, dan olahraga yang sudah ada sejak dahulu, yang sudah turun-temurun hingga sekarang. Nah, kita akan melihat permainan rakyat apa saja yang dilakukan. Dan bagaimana keseruannya ya? Langsung saja kita lihat yuk! Meningat, Desa Cipta Karya merupakan desa wisata yang menjadi ikon desa adalah budaya seni dan panorama alam. Kegiatan ini merupakan kegiatan seni dan budaya yang memang pemerintah desa ingin inilah bentuk dari kearifan lokal kita. Yang mungkin bagi anak-anak, bagi generasi kita hampir dilupakan. Kita coba lestarikan kembali, kita coba gali kembali. Atas nama Tuhan yang maha puasa, kegiatan, gawai daya, maka Dio, dengan ini resmi kami buka. Pemainan ini merupakan warisan kearifan lokal. Budaya masyarakat di sekitar desa Cipta Karya. Pemerintah desa mengajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini untuk mengingatkan masyarakat bahwa kearifan lokal merupakan budaya yang sangat baik, yang perlu dilestarikan. Karena dengan kita mengenal budaya lokal, kearifan lokal, kita juga akan bersahabat dengan alam. Pertama, permainan rakyat lagung atau beriam bambu. Permainan ini memang cukup ekstrim untuk klasifikasi anak-anak. Tapi koordinator permainan dan panitia telah menetapkan teknis dan cara permainannya yang aman bagi anak, serta diawasi oleh orang tua mereka. Bahan baku dari permainan ini terbuat dari bambu yang dibuat sedemikian rupa, dengan ukuran dan ketebalan yang sudah ditetapkan panitia. Kemudian di desa Cipta Karya, jenis bambu tebal seperti ini masih banyak dijumpai. Sehingga masyarakatnya mengerti betul akan kekuatan bambu jika dipakai untuk permainan lagung ini. Kita panitia juga mewajibkan keterlibatan orang tua untuk memantau. Untuk memantau terutama saat proses pencarian bahan baku lagung, yaitu bambunya. Karena bambu ini ukurannya sangat-sangat besar dan memang cukup berbahaya jika anak itu sendiri yang mencarinya. Jadi kita mewajibkan untuk membawa wali atau orang-orang tua untuk mengikuti mereka mencari bahan baku supaya aman. Dan karena anak-anak juga untuk ukuran tua mudanya bambu, jenis bambu ini anak-anak tidak tahu. Jadi kita wajibkan itu demi keamanan dan demi kualitas juga seperti itu. Setelah diisi dengan minyak tanah, kemudian dipanaskan dengan menyulut api sekitar 5 menit hingga 10 menit. Jika minyak sudah panas, lalu ditiup lubang sulut dengan tujuan membuang asap yang ada dalam bambu. Tapi asapnya tidak boleh dikosongkan karena akan berpengaruh pada kekuatan dentuman meriam ketika disulut api. Tetapi lebih berbahaya jika asap tidak dikeluarkan karena akan mengakibatkan minyak yang ada di dalam bambu bisa menyubur keluar melalui lubang sulut meriam dan dapat mengenai wajah si penyulutnya. Maka dari itu, permainan rakyat di desa cipta karya ini diawasi oleh panitia dan orang tua anak-anak yang bermain. Jadi, tetap aman-aman saja ya guys. Pada masa era modern seperti ini, masa era digital seperti ini, anak-anak lebih disibukkan dengan gadget dan kesibukannya masing-masing. Jadi, permainan yang menuntut kreativitas dan ketangkasan seperti ini hampir dilupakan oleh anak-anak. Jadi, tujuannya adalah untuk mengenang kembali apa yang sudah diwariskan oleh tetua-tetua yang tetap dikita, ini adalah budaya. Kita menjadikan ini budaya agar budaya itu tidak dilupakan oleh generasi-generasi muda. Untuk kriteria penilaian, kita yang kita nilai adalah jarak. Jarak tembakan, yaitu target tembakannya itu menggunakan kaleng bekas. Kaleng bekas, itu kita ukur dan diurutkan 8 terbesar dari 18 peserta untuk yang mendaftar saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kedua, kerajinan anyaman. Bahan anyaman ini juga terbuat dari bambu. Di sini, peserta diwajibkan menganyam sebuah penyarang atau raga. Biasanya, raga digunakan untuk tempat menyimpan sayur. Kemudian, ada juga yang menganyam bakul untuk dinilai oleh panitia dari sisi kerapiannya. Dalam menganyam raga dan bakul ini, membutuhkan pengetahuan khusus. Karena jika dilihat dari cara menyusun helai demi helai urap atau bambu yang sudah di laut tipis, sangatlah rumit. Tetapi bagi peserta yang dominan lansia ini terlihat sangat mahir dan telaten. Setelah kita potong, kita kikis. Kita kikis, buang kulit ini, kulit hijaunya. Ini kan tajam nih. Kita kikis. Habis kita kikisnya, kita jemur. Sekitar lima hari kita jemur, udah kering. Baru kita belah, kita belah, kita buang ini, isi dalamnya ini. Sudah kita buang isi dalamnya ini. Baru kita samakan bentuknya nih ya, agak sama-sama rata gitu kan. Kita kecilkan, kecil-kecilnya. Ada bibit saya bikin ini, saya melihat. Jadi saya bongkar ini. Saya bongkarkan. Saya contohi, saya contohi. Jadi salah. Rupanya hitung ini. Hitung ininya nih. Kalau ininya tujuh, semuanya tujuh. Kata bibit kan. Kalau ini lapan, semuanya lapan. Kalau ininya tujuh atau ininya ada lapan, enggak jadi ininya. Berputar, enggak jadi-jadi. Enggak ketemu-ketemu dia. Jadi ini kita bikin yang satu-satu ini. Yang langkah satu ini kan. Jadi kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Jadi ini delapan juga, ini delapan juga. Ini semua delapan. Barulah ini. Jadi kayak gini. Kegiatan ini dilakukan karena saat ini tradisi menganyam sudah mulai kurang disukai generasi muda. Sehingga dikhawatirkan, tradisi menganyam ini bisa hilang tergerus kemajuan teknologi dan modernisasi. Ini sudah kita minta peserta untuk siapkan dari rumah. Sehingga mereka nyampe kegiatan ini langsung anyam. Tujuan ini sih untuk melestarikan zaman-zaman dulu. Karena sekarang ini kan sering yang digunakan itu raga yang menggunakan plastik. Jadi kita mengadakan kegiatan ini biar nanti masyarakat itu mengulang kembali bahwa inilah yang digunakan pada zaman dulu. Sehingga sekarang tidak akan hilang. Kalau dari bahan ini, kita ambil dari bahan lokal ya, dari hutan. Ini dari bambu sama dari bulu. Terus teknik menganyamnya itu kita tidak pakai waktu sih. Asal rapi, nampak indah, dan kreatif. Untuk saat ini, kita hanya fokus ke anyaman ini. Raga yang penyarang. Penyarang sayur sama penyarang bawang. Ada ukurannya. Ukurannya untuk penyarang sayur itu ukurannya kita kasih 30 cm. Kalau yang untuk penyarang bawang 20 cm. Selain menganyam, di sini juga dilaksanakan praktek membuat sapu yang terbuat dari akar banar. Dalam pembuatan sapu ini juga dinilai adalah kerapian dari sapu tersebut. Bahan baku pembuatan sapu ini juga cukup banyak ditemukan dalam hutan dekat desa mereka. Kalau dari peserta hanya menyiapkan rotanya saja sama alatnya. Kalau banar kami yang siapkan. Pembuatan sapu ini juga menjaga. Buang-buang. Pembuatan sapu ini juga menikmati. Selanjutnya, permainan enggrang kayu Permainan ini tidak kalah menarik guys Karena berjalan di atas ketinggian pada media kayu Tetapi karena permainan ini hanya pada klasifikasi anak-anak Maka enggrangnya tidak terlalu tinggi Ya, sekitar 40 cm saja Tapi ada dua kategori loh Anak-anak perempuan dan laki-laki Kategorinya kan ada putra sama putri Kalau sistem bermainnya Yang sistem putri, kita kasih putarannya satu putaran Kalau yang putra, kita kasih dia dua putaran Karena kalau dipikirkan tenaga putra itu lebih ini Namanya lebih kuat Yang dibutuhkan di permainan enggrang ini adalah Keseimbangan serta panjang dan cepat telakah berjalan Kalau permainan sih memang butuh keseimbangan lah Soal kan gini, barang itu kan kita injak di atas kayu Jadi memang perlu untuk keseimbangan agar bisa berdiri tegak di atas kayu dan terus berjalan Jadi seperti itu dia Lagi mencari Nomor turutnya Untuk meletak Enggrang putra Dasarnya memang untuk melestarikan adat budaya Memang kalau namanya enggrang ini kan Di luar Kalimantan pun mungkin ada Jadi kita mencoba hidupkan kembali untuk anak-anak daya Agar mereka juga bisa bermain ini kembali Kemudian dilanjutkan dengan permainan Mangek Ini benar-benar permainan guys Meriah pastinya Permainan Mangek adalah permainan yang sejenis lemparan batu Yang arti dari Mangek itu sendiri adalah menggendong teman Menggendong teman seperti membopong teman dari belakang Bahasa daerah desa Cipta Karya menyebutnya Mangek Mangek ini merupakan istilah yang artinya hukuman terberat Wah Kenapa terberat? Karena permainan ini membentuk tim Dan jika salah satu anggota tim membuat kekalahan sebanyak 3 kali Maka semua anggota tim akan dihukum Berupa menggendong lawannya sebanyak 3 putaran dari luas area permainan Perasaan lomba permainan Mangek ini sendiri dibuat sederhana Sebenarnya itu bisa berlanjut Ada game 3, game 6, dan game 9 Cuma untuk menyikat waktu Permainan Mangek ini sendiri kita membuatnya menjadi set pertama di game ketiga Dimana teknis permainannya itu adalah Per timnya itu kita bentuk 3 orang Terdiri dari 3 orang per tim Dia melakukan pelemparan batu Dari posisi yang ditentukan ke garis yang sudah ditetapkan Dimana titik batu tersebut Titik batu tersebut yang mendekati garis adalah tim yang akan mengumpan Tim mengumpan itu maka yang akan memegang batu lawannya Yang akan diumpankan ke depan Singkatnya disini semacam ada negosiasi Maut atau tidaknya pelemparan Jika memang posisinya Dia tidak batu yang sudah diumpan itu Mengenai batu Maka itu akan terjadilah Mangek Akan menggendong temannya sendiri Untuk ukuran batunya sendiri kita variasi Cuma yang kita larang adalah batu ukuran kecil Karena itu agak dimainkan dan mudah melayang Oleh karena itu permainan yang dilakukan disini Hanya pada klasifikasi dewasa Dan tidak ada klasifikasi anak-anak Seru juga ya Sebenarnya Nilai-nilai edukasi yang dapat diambil dari permainan ini adalah Kerjasama dan sportivitas yang harus dicunjung tinggi Supaya permainan dapat seru dan suasana meriah guys Saya melihat permainan ini Memang sangat antusias Karena barang ini dari dulu memang sudah ada Coba sekarang baru digerakkan Oleh penelitia Kami men-support mereka Agar supaya permainan rakyat ini berlanjut Seterusnya untuk tahun-tahun akan datang Selanjutnya Kita akan melihat permainan sodor Atau di daerah lain Ada juga yang menyebutnya Aralintang dan Galah Kepung Mungkin dari pemirsa banyak yang sudah tahu ya Cara permainnya Permainan rakyat ini juga memiliki tim Dan ditunjuk satu orang menjadi kapten jaga Yang kebebasannya menyentuh lawannya Berbeda dengan anggota tim penjaga Yang menghalangi lawannya Melewati garis kotak permainan Kalau penjaga pada garis kotak Hanya memiliki wilayah jaga Pada batas garis kotak permainan Di desa ini Permainan ini juga dilaksanakan Dan kategori laki-laki Ditiadakan Kemeriahan permainan ini terlihat Dari dukungan penonton Yang turut hadir mulai anak-anak Remaja dan dewasa Kalau penilaiannya dari sistem manual Kalau kita pakai sistem gawang Kalau dia lewat satu gawang Berarti kita hitung satu Kalau dia lewat dua gawang Berarti kita hitung dua Jadi setiap gawang ada nilainya Jadi nilainya satu Dan kita bermainnya lima set tadi Ibarannya kayak lima putaran Setiap putaran itu berganti permainannya Kalau ada yang mendapat Ataupun kena angkap dari lawannya Jadi kita rolling ganti permainannya Hal ini juga sekaligus Untuk pelestarian permainan rakyat Yang saat ini sudah mulai dilupakan Karena kemajuan teknologi Yang saat ini sudah mulai Permainan yang terakhir adalah linting Bahan baku permainan ini Adalah terbuat dari karet gelang Atau biasa disebut di Kalimantan Barat Dengan sebutan getah Permainan ini memiliki gacok Berupai karet yang sudah dianyam Hingga menghasilkan berat Pada bagian depannya Ada karet gelang yang bisa ditarik Dan ditunjuk lebih dari dua karet gelang Sebagai power untuk meluncurkan ke arah sasaran Targetnya sendiri berupa karet gelang juga Yang diletakkan di atas karet yang melintang Jadi ketika gacok mengenai karet tersebut Karet gelang yang di atas akan jatuh ke tanah Selanjutnya Juri nanti menghitung jumlah yang jatuh Untuk menentukan nilai Yuk langsung kita lihat keseruannya Karena ini diikuti juga oleh Pembidik Pembidik dewasa Permainan ini kan permainan-permainan lama Anak-anak di tahun 2000-an Di tahun 90-an Cuma untuk sekarang Sepertinya permainan ini agak terlupakan Karena untuk mencari karetnya yang seperti ini Sudah cukup sulit sekarang Ini saja kami mencarinya cukup jauh Sampai ke Jagoy Kami kemarin mencari karet ini Jadi anak-anak itu kemungkinan Untuk permainan ini nih Agak susah untuk mencari karetnya Dan juga banyak juga yang Sudah lupa cara untuk buat gacoknya Kayak gitu Jadi tuh kami mencoba untuk Sekarang tuh memulai lagi Mengingatkan anak-anak Apa sih permainan-permainan dulu gitu Ini tiga target yang kita buat disini Dengan jarak yang beda-beda Jarak pertama itu kita buat 8 meter Jarak kedua 10 meter Dan jarak ketiga 12 meter Per peserta itu mereka harus menembak Tiga target yang ada Jadi nilainya akan diakumulasikan Dengan tiga target yang ada itu Nah guys Linting ini merupakan permainan terakhir Yang digelar pada Pesta Gawai tahun ini Di Desa Cipta Karya Sehingga melalui permainan-permainan tadi Pemirsa dapat mengetahui Jenis-jenis permainan rakyat Yang dulunya sering dimainkan Oleh masyarakat kita Nah Bisa saja Di daerah teman-teman semua Ada kesamaan teknis bermainnya Ya Tapi berbeda namanya Itulah Indonesia Kaya akan perbedaan Tetapi menyatu juga Dalam perbedaan tersebut Unik ya? Mari kita jaga terus Keaneka ragaman budaya dan tradisi Yang dimiliki bangsa kita Dan jangan lupa Gunakan kemajuan teknologi Sebagai pengungkit Nilai-nilai persatuan Untuk Indonesia Lebih maju Sampai jumpa Salam Budaya Terima kasih telah menonton